Yo what's up temen temen, balik lagi di game battle konoh HHVN Di video kali ini gue mau ngetes combo full ninja element tanah dan juga petir Seperti apa yang gue pengen dari awal Dan berhubung sekarang udah muncul banner ninja DPS dari element petir Yaitu Sasuke Shippo Dan kemarin gue udah gacha, sekarang masih bintang 11 Dan juga bannernya Chi, dia adalah healer ya Piercing and Forbid Healing Jadi kalau kalian mau pake full element petir Ini kayaknya si Chi wajib deh, kalau masukin juga di line up kalian Oh iya kalau misalkan kamu dapetin tambahan ingot dan hadiah lainnya Bisa ikutan event perilisan server baru di fanpage Dan hadiahnya itu lumayan ya Tadi gue udah ikutan dan gue udah redeem gift code nya Ini dia hadiahnya Ada 500 ribu ingot dan gak cuma itu doang Karena sekarang XP udah lumayan susah ya Jadi kita harus sering-sering ikutan event Biar dapetin XP Dan ada beberapa ninja yang kemarin OP banget Seperti Madara UR, Sunade UR dari Human Water Itu kayaknya sekarang lagi di nerf ya Kita coba dulu Sunade Tapi emang harusnya Si Sunade ini gak langsung bisa ngasih efek freeze ketika dia ultimate pertama kali Harusnya emang kayak gitu ya Kita lihat nih Skill yang True Paradise Land Deal 104 Taijutsu D-Make to All Enemies Ada Chase 80% Inflict 1 stack permanent Yin Mark Jadi biar musuhnya itu kena freeze Harusnya butuh 6 stack dulu Yin Mark Baru mereka bisa ngasih efek freeze Untuk semua hero yang ada di line up musuh For every 6 stack of Yin Mark On the target And the frozen status Nah ini ya Harus 6 stack dulu Masalahnya Yang kemarin itu Kayaknya gak 6 stack Tapi di awal ultimate Langsung ngasih efek freeze teman-teman Kayaknya kayak gitu ya Kalau gak salah Kalau misalkan gue salah Bisa kalian tulis di kolom komentar Jadi sekarang bukan di nerf nih Tapi diperbaiki gitu loh Sedangkan untuk si Madara Kita coba juga Madara ya Madara itu kemarin kena efek freeze dia Masih tetap gerak Terus skillnya juga berkali-kali Madara summon Susano To perform 2 slash on the enemy in front On the enemy in front Di link total 180 taijutsu damage Nah sekarang Si Madara ini gue rasa Yang gak terlalu sakit banget Kayak sebelumnya Madara's normal attack Change to casting power of Susa The damage value is increase 110% Madara launch 1 extra normal attack Intinya 2 ninja ini Yang gue rasain ya Udah gak se-OP Kayak sebelumnya Makanya sekarang gue ganti Lineup kayak gini ya Lineup gue udah ganti Pake DPS Hashirama Terus pake Sasuke yang Sipu Dan juga pake Raikage Dan sekarang Yamato lagi OP banget nih Seriusan lagi OP banget Karena kan sebelumnya Gara-garanya itu biasanya Di awal Kalah speed dengan Tsunade Terus dia udah dikasih freeze duluan Jadi dia gak sempet keluarin barier Sedangkan sekarang Si Sunade udah di nerf ya Jadi ini sempet Ngeluarin barrier Bikin lineup kita jadi tebel banget Nanti kemungkinan gue bakal Pake lineup kayak gini ya Nah kurang lebih kayak gini Atau yang Raikage gue ganti juga Seperti ini temen-temen Kurang lebih kayak gitu Tapi karena sekarang Ini Naraka masih bintang 9 Jadi gue masih belum pake dulu Dan sekarang lagi meta banget Hero elemen tanah Atau ninja elemen tanah Dan listrik ya Terutama di arena tentunya Para top ranking Pakenya kayak gitu Ini full ninja tanah Public agent Full tanah Ditambah lagi Minato ya Sekarang udah gak ada lagi Pake Madara coy Seriusan Maksudnya Di top ranking 123 ya Ini udah gak pake Madara sama Tsunade Ini masih pake Tsunade ya Oke masih belum ganti sih Nanti gue yakin Dia pasti bakalan ganti juga IDN Ginting Nah ini masih pake Meta lama Tsunade dan juga Chojuro ya Terus PHA Zril Ini masih pake Tsunade Ya Langsung aja Sekarang kita cobain Oh kita bahas dulu Skill dari Sasuke ya Sasuke sipu Bagusnya dia Bisa ngasih efek bleeding Temen temen Sasuke Gather slide Nicatra To cast Kirin 245 Demake to enemies In the front And middle Column And inflict Bleeding For 2 round Jadi bleeding itu Bisa Ngurangi attack Eh bisa ngurangi HP musuh Setiap ronde nya Berdasarkan 15% Dari attack Si penyerang Jadi semakin tinggi Tag nya semakin Bagus ya Sasuke Gather slide Nicatra To attack 1 frontal enemy 3 times Diling 518 Demake totally Nih Total Totalnya 518 Dan ada Chance 15% Eh 50% Untuk Ngasih Efek Egg house And stop Taking action In the next round If the target Is killed Kalau musuhnya Terkena serangan Kemudian dia mati Dia bakal Ngeluari Satu Kali Serangan Lagi If the target HP Is less Than 40% Increase Damage 30% Increase Damage Against Barrier Ninja By 20% Itulah Kenapa Disini Tank Kayaknya Jarang banget Orang yang Make Kecuali Jugo Kecuali Jugo Yang Elemen Tanah Kecuali Jugo Yang Juin Ini Karena Ini Bagus Banget Asli Nanti Bakal Ada Bannernya Jugo Nanti Bakal Ada Banner Jugo Terus Bannernya Kimimaru Katanya Kimimaru Bagus Banget Kalau Dikombo Dengan Sasuke Yang Shippo Nah Nanti Kita Coba Tungguin Aja Oh Ya Sebelum Kita Tes Battle PvP Gue Bakal Naikin Start Dari Hashirama Dulu Ya Ini Udah Bisa Gue Upgrade Jadi Bintang 15 Kita Tinggal Cari Tombal Bintang 6 Bikin Dulu 1 2 3 Langsung Kita Start Up Hashirama Senju Wais Next Kalau Ke Bintang 16 Butuh 75 Sayang Banget Kemarin Gue Nggak Login Di Hari 6 Sama 7 Jadi Nggak Dapet Yang Ini Teman Teman Material Ini Cakra Fruit Ini Bisa Kita Naikin Juga Levelnya Nih Sekarang Udah Susah Banget Untuk Nyari XP Level Karena Semakin Lama Butuh Banyak XP Level Teman Teman Bisa Sampai Berapa Nih Oke Sampai 480 Levelnya Langsung Langsung Aja Sekarang Kita Testing Battle Di PVP Tapi Ini Masih Bintang 11 Jadi Gue Rasa Belum Terlalu Sakit Banget Sasuke Sipu Dan Juga Ai Nah Ini Ada Yang Masih Pake Tsunade Terus Pake Madara Juga Kita Langsung Test Battle PVP Aja God Of Shinobi Kita Lihat Nih Tuh Gak Langsung Ngasih Efek Freeze Seperti Yang Kemaren Baru Satu Stack Baru Satu Stack Yin Mark Nah Yin Mark Dia Butuh 6 Stack Ingat Butuh 6 Stack Biar Bisa Ngasih Efek Freeze Kirin Langsung Kena Bleed 3 Ninja Musuh Nah Ini Yang Gue Maksud Toro Ito Deer Langsung Skart Don Toro Ito Wih Dia Dukali Ini Kayak Bisa Reflect Di Mag Si Siapa Kabuto Tuh Kalau Berhasil Ngebunuh Musuh Dia Bakal Ngeluarin Kirin Kirin Lagi Ini Masih Bintang 11 Masih Kurang Damage Banget Oh So We Wah Entah Nantinya Ini Bakal Gue Tetap Pakai Atau Enggak Ya Kalau Udah Ada Naraka Ini Lineup Pasti Mantep Banget Karena Si Naraka Bisa Bisa Gak Efek Damage Reduction Bakal Naik Terus Efek Healing Juga Naik Nih Udah Stack 4 Butuh Ini Wuh Mantap Langsung Terus Oke Udah Sekarat Madaranya Suitun Taigusun Shushou Misenpo Chibaku Tensei Nah Kalau Kayak Gini Udah Mantep Karena Udah Nggak Terlalu OP Banget Si Tsunade Tapi Emang Harusnya Kayak Gitu Masa Iya Baru Ultimate Pertama Kali Dia Langsung Ngasih Efek Freeze Ngasih Efek Control Itu Kayak Nggak Adil Banget Udah Kena Semua Efek Freeze Nya Osowi Wah Nah Nggak Ada Efek Freeze Lagi Ini 5 Stack Kita Kita Coba Semoga Ini Kena 6 Stack Biar Terbukti Gitu Ya Kiri Lagi Oh Nggak Ayo Sunade Serang Di Nah Itu Dia Kalau Stacknya Udah Nambah Jadi 6 Langsung Kena Freeze Ninja Punya Gue Hah Di Revive Oh So We Sayang Banget Ini Death Marknya Nggak Bisa Nge Stack Temen Temen Kalau Bisa Nge Stack Bahaya Banget Si Oh So We Masih Santuy Belum terlalu sakit ya Nunggu ultimate dari Hashirama Senju Oke berhasil menang Oke jadi seperti itu aja dulu Untuk video kali ini Dan gimana menurut pendapat kalian Apakah sekarang Saatnya Meta ninja tanah dan juga Ninja elemen petir Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you